Intro Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Amatyoga dan Kelek di jalan beringin tembung percut Saituan beberapa waktu lalu. Hanya dalam hitungan detik, kedua pelaku berhasil masuk ke pekarangan rumah korban dengan cara memanjat pagar. Mereka berhasil membawa kabur satu sepeda motor yang terparkir di pekarangan rumah. Dalam aksinya mereka mematahkan setang motor menggunakan kaki. Berkat rekaman CCTV ini, satu pelaku yakni Amatyoga berhasil diringkus polisi. Namun ketika ditangkap, pelaku berupaya melarikan diri sehingga memaksa polisi melumpuhkan pelaku dengan menembak kakinya. Kapol Restabes Medan, Komisaris Besar Polisi Teddy Marbun mengatakan, Pelaku mengaku sudah enam kali melakukan pencurian di sejumlah tempat di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Saat ini petugas masih memburu satu teman pelaku yang diketahui berperan sebagai penadah sepeda motor. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini terancam akan dipenjara selama lima tahun karena dicerat dengan pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara